Intro Assalamualaikum teman-teman Apa kabar kalian hari ini Balik lagi di channel Maihin Kali ini kita mau masak Ayam Batoko Lado Kutu Ayo sekarang kita Mau nyari bahan-bahannya Yaitu mau nyari cabai rawit Kita sekalian menen cabai rawit Bantu deh Cabai rawit Jok Kalau ada yang merah Ini Lado Kutu Lado Kutu itu cabai rawit Cabai rawit Itu tomat deh Itu nunggu yang matang Kita butuhnya Kalau butuhnya mentah ya diambil Bentar Sudah itu sebelah sana itu Tua-tua tuh Itu yang sebelah sana itu Ini nih nih Ini udah tua nih Kalau udah yang keras ini pigit itu udah tua Udah pedas itu Ini ada lagi nih Pak Ini nih 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 Kalau sana ada cabai ungu Mau ambil cabai ungu Ambil aja Cabai ambil yang itu aja Yang tuanya aja Yang tuanya aja yang merahnya Wah ini cabai ungu nih Walaupun ungu Tapi kalau udah matang merah Yang mana aja deh Bagus juga sebur juga nih cabai ungu Subur yang ini Di tanah kedua agar apa Ya nanti Bakal sebur Biar pelanting Tapi ininya di apa lagi Pak Siapa lagi Daun singkong Singkong Ubi Ucuknya Ubi Udah deh Udah bes Sekarang ini udah beres Ngambil cabainya Kita jadi apa sekarang deh Itu singkong Daun ubi Daun ubi Ubi Let's go Biasa kita mau ngambil pucuk ubi Ini pucuk ubi nya ini Ubi apa Ubi keriting Tapi gak keriting pak Ini kan Kayak jari malah Iya Keritingnya ubi Ibu di daun ubi kan kayak gini Leban tuh deh Daun papaya nyambil gak Ambil aja Pak Daun papaya Kita siapa rata mener Cek bahasa di lemur rumah Daun sampel Daun sampel Galap Udah deh Gak yakin Udah Ini udah Ini banyak nih Udah cukup lah Cukup Cukup Udah kita nyari lampa-lampah lagi pak Lampah-lampah Jahe merah itu yang kecil juga Gak besar seperti jahe putih ini Sama lengkuas juga Dalam Udah Betulnya segimana Merah ya Iya Jahe Lampah merah ini Kayak jahe emprit Percis Merah Kecil Jahe emprit Jahe merah Kok jahe emprit kata bapak ya Kayak Kayak jahe emprit Jahe emprit itu apa Jahe emprit itu apa Jahe emprit Jahe emprit itu apa Entah katanya kan jahe emprit yang juga pakai jamu itu Terus karena apa daun salam Daun salam Kita lihatkan pohon salam yang tinggi itu Hah Pohon salam yang tinggi itu kita lihatkan Gimana Yang di depan Biasa kita mau ambil daun salam Tapi yang diambil yang di bawah aja Lihat daun salam yang setinggi itu Setinggi itu yang berbuah Ini yang ini nih Cukup aja kalau buat apa Buat buku yang ini Ngapain di buku Di bawah aja Ini udah cukup Gaya aja nunjukin yang gede ya pak Ngapain di bawah pak Dan berbuah dia Cukup segini juga nih Dikeringkan enak gitu Ya memang dikeringkan Kalau dulu di jawa dikeringkan Ini digantung Di atas tungku Baru kalau mau nyayur Petik satu Petik satu gitu Kalau di jawa dulu Orang tua dulu itu Teman-teman Sekarang kita mau buat Ayam batokok ladu kutu Bahan-bahannya Pertama kita ungkap dulu Ayamnya Kita pakai ayam kampung nih Satu ekor Beras bahan-bahannya Untuk ungkap ada ini Ketumbar Satu sendok makan Bawang merah Bawang merah satu Siung Ini lengkuas Yang kita panin tadi Kunyit Jahe Sama Berapa siung nih Gelapan siung bawang putih Ini kita haluskan Sama garam Ya ini bumbunya udah halus Sekarang kita campurkan ke ayam Kita rebus ayamnya Haruskan terbus nih Ya teman-teman Airnya udah mendidih Sekarang kita akan masukkan Ayam bersama bumbu Yang udah kita haluskan tadi Sama Neng Inggris Dan daun salam Kita aduk-aduk Kita tunggu Kita tunggu Sampai dagingnya empuk Sama airnya sampai menyusut Kita tutup Biar cepat empuk Wow Kita teman-teman nih Daging ayam kampungnya Gak empuk Sekarang kita ayat Terus kita ngapain mah Mama mau ngerebus tahu bentar Berusahu Buat Buat digorek Di sini bumbunya biar meresap Oh Sabar ya Memanfaatkan Iya bumbu Bumbu Ceritanya Rebus hingga bumbunya meresap Lalu Lalu nanti kita angkat Oke Buka teman-teman Ini bumbunya udah meresap Ketahu kita angkat Lalu Lalu kita akan siap-siap Menggoreng Ayam kampungnya Kita tunggu Sampai minyaknya panas Teman-teman nih Minyaknya udah panas Sekarang kita goreng ikan ayamnya Oke teman-teman Goreng ayamnya udah siap Sekarang kita angkat Masih lanjut Kameramen Goreng tahu Teman-teman Sekarang tahunya udah matang Sekarang kita angkat Lalu kita siap-siap buat sambalnya Teman-teman Sekarang kita membuat sambal lado putunya Ini ada Ini ada Cabai rawit yang dipanen tadi Kita masukin semua Berapa kira-kira ya Satu ounce kali ini Ada Ada Terus Banyak juga ya Banyak Ada delapan siung bong merah Dua siung bong putih Sama tomat Hijaunya Dua Kita kasih garam Kita ulek Ya ini sambal lado nya udah selesai Sekarang Kita Kasih Ini Apa Jeruk nipis Terus Terus kita kasih Minyak panas Minyak panas Sudah Dia gak halus-halus Terus Kita ini Masukin ayamnya ke sini Kita gepret ayamnya Iya ma ya Ya siap Ini mah udah bawa mutu Ini Gepret ma Udah aduk merata ini Di toko Di toko Di toko Udah pake coet yang ini Di toko apa Di reno Di toko lah Kan betoko Barenos nantinya Gak betoko Toko mah Tok gitu Enggak Enggak gitu loh Masa dari Tok gitu Cuman yang Coba nih Nah udah Itu Yang penting Abis itu Kita siap-siap Makan Oke Lihat ini teman-teman Ampun deh Laper gak tuh Tambah keripiknya Opaknya Tahu Eh Tampak balado Pertama Manggirin Mana Ini punya siapa Ajar pak Harus Parah sih Sampai mau ninggal Kalau selebgram Kayak gitu ya Reviewnya Tahun Tahun Terik-tarikan Samal Terik-tarikan Ada ujungnya Mama Ini apa ini tarik-tarikannya air putihnya beda banget rasanya itu beda makan masak akhirnya kok sayap semua lupa itu siapa ya hmm hmm cek ada pak Ini lewatnya teman-teman, cubi Ini lewatnya teman-teman, cubi gede-gece belum apa-apa dek bulan nek garamannya bulan nek Hai nabi selalu kutu keringetan cabenya semua di nasi ke nasi cabe di tengah hari belum langsung terasa panas dibirin enggak panas gitu enggak panas gitu enggak panas gitu enggak panas gitu enggak panas gắng selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati